Hai teman-teman semua selamat malam kembali lagi sama aku Yulia nah teman-teman ini abis maghrib nih sengaja ya kita mau jalan keliling-keliling niatnya sih kita itu mau nyari bazar gitu ya teman-teman ya aku mau nyari peci buat rapan karena rapannya tuh kan besok udah mulai masuk TK ya jadi ini tuh excited banget dari tadi siang aku nyiapin semuanya sendiri gitu buat keperluan rapan dan ini kita nyari-nyarinya lumayan agak jauh ya kita nyari sampai ke asram haji karena biasanya tuh kan kalau di asram haji banyak banget yang jualan ya teman-teman tapi ternyata aku gak nemu ukuran yang pas buat rapan akhirnya kita puter balik lagi dan ini malahan mampir dulu ke alfamars karena rapan tuh katanya pengen jajan ya itu sebenernya kalau jajan kesini gak banyak yang diambil ya kecuali puding karena rapan itu emang sesuka itu sama puding ya teman-teman oke dan sekarang kita ngikutin rapan dulu tau nih dia mau beli apa aja dan ternyata dia gak mau beli yang lain lagi ya teman-teman dia lagi anter di kasir dia cuman beli puding aja nah dan untuk pecinya aku tuh malahan dapet di toko deket rumah gitu ya karena sebelumnya aku lupa dan gak ngeh kalau disitu tuh ada yang jualan juga oke teman-teman dan ini udah di pagi hari nih kita mau beli dulu sarapan seperti biasa rapan minta sarapan nasi uduk dan ini kita mau beli ke warung pokwinah nih kita beli nasi uduk yang di belakang rumah ya teman-teman pokoknya rapan tuh gak mau kalau dibeli beli nasi uduk yang lain maunya disitu aja nah dan ini kita udah nyampe di tempat nasi uduknya nih aku tadinya mau beli gorengan ya teman-teman tapi ternyata tempenya gak ada aku tuh pengen tempe disini tinggal sisa bakwan pokoknya kalau beli nasi uduk tuh emang harus pagi banget ya kalau enggak abis sholat subuh deh baru masih pada banyak gitu nah dan ini kita belinya cuma nasi uduk aja abis itu langsung kita pulang nah ini aku sambil ngobrol-ngobrol karena nanyain rapan katanya udah beberapa hari ini gak kelihatan ya karena rapan itu emang baru sembuh ya teman-teman dan alhamdulillah sekarang udah mulai masuk sekolah rapan juga udah sembuh oke sekarang kita lanjut buat pulang nah dan sekarang aku mau nyuapin rapan dulu nih katanya mau disuapin gak mau makan sendiri yaudah nih mumpung dia juga mau makan aku suapin aja dulu yaudah yuk kita sarapan pagi dulu nah dan ini hari pertama nyarapan masuk sekolah dan untuk seragamnya masih belum ada ya teman-teman jadi ini masih pake baju koko kan emang disuruhnya baju koko terus ini rapan udah nyampe juga nih nah ini untuk sekolah tekanya ini emang di musola gitu ya teman-teman atau di masjid nah ini nanti sih ada ruang-ruangnya gitu disakat-sekat ya teman-teman cuman karena hari ini hari pertama jadi perkenalan dulu untuk kelas A dan B juga disatuin untuk yang TPK juga disatuin ya teman-teman jadi lumayan agak banyak nih untuk murid-muridnya nah dan sekarang ini ada mau praktek sholat duha dulu ya teman-teman jadi pada masuk ke musola dan ini untuk sekolah tekanya lumayan agak jauh dari rumah ya teman-teman ini beda RT gitu karena yang deket-deket rumah lumayan ya untuk biaya masuk TK sekarang apalagi di Jakarta jadi aku nyari yang ringan-ringan dan Alhamdulillah nemu ya teman-teman walaupun ini lumayan agak jauh dari rumah ngapapalah ya yang penting sama-sama belajar terus disini juga lumayan bagus katanya ya metode belajarnya mudah-mudahan rapan juga cepat nangkep dan cepat bisa setelah keluar dari sini mudah-mudahan untuk bacanya lancar kalau untuk hitung-menghitung Alhamdulillah ya rapan itu udah lancar udah bisa juga dan tinggal bacanya aja untuk baca juga sebenarnya udah bisa cuman dia itu agak lambat kalau nyatuin gitu tapi Alhamdulillah untuk semua huruf juga udah tahu dan udah bisa ngejak kayak gitu ya teman-teman nah dan mudah-mudahan setelah keluar dari sini bisa makin lancar dan untuk hapalan-hapalan agamanya juga ya teman-teman bisa ini bisa cepat bisa gitu ya karena kalau di rumah kan anak-anak itu suka susah kalau diajarin sama orang tua nah dan ini aku juga udah nyampe rumah lanjut aja karena ini tuh hari pertama nyarapan masuk sekolah terus aku juga gak sempet tadi pagi tuh buat beres-beres ya teman-teman nah dan ini aku mau langsung beres-beres aja nih seperti yang teman-teman lihat ini masih berantakan banget bekas tidur belum aku beresin terus itu karpet juga belum aku lipetin ya teman-teman harusnya dari subuh ya cuman ya mager-mageran gitu deh udah gitu kan tadi apa sih subuh-subuh tuh masih hujan gremis gitu jadi enaknya tuh kayak tiduran gitu ya teman-teman tapi sekarang udah gak bisa lagi kayak leha-leha atau nyantai-nyantai gitu ya apalagi Ravan udah masuk sekolah jadi dari subuh tuh harus bener-bener gercek banget ya kalau tadi pagi aku juga kan kayak apa ya ngebujuk dulu Ravan dia tuh masih males-malesan gitu buat berangkat ke sekolah karena tadi juga kan masih belum enakan badannya ya teman-teman tapi untuk panasnya udah turun nah cuman tinggal bengkaknya aja tapi itu sih udah bisa berangkat sekolah sebenarnya ya cuman ya begitu dia tuh malu karena bengkaknya karena bengkaknya tuh udah gak terlalu sakit katanya cuman malu aja gitu ketemu sama teman-teman tapi kan hari ini pembagian kelas sama pembagian nemtek kayak gitu-gitu ya teman-teman terus aku juga masih ada yang belum diurus gitu nah oke teman-teman disini untuk di bagian kamarnya udah beres lanjut ya aku mau beres-beres ke bagian depan ini juga aku mau ganti spray dulu jadi untuk hari ini tuh cucian aku bener-bener numpuk banget karena aku ganti-gantiin semua ya teman-teman nah sekarang aku mau lanjut buat nyapu-nyapu dulu sekarang lanjut ke bagian dapurnya untuk di bagian dapur juga belum aku beresin tadi cuman masak nasi aja dan untuk lauknya beli juga ya teman-teman oke sekarang nih aku mau rapi-rapiin dulu piring yang udah aku cuci tadi tadi juga sebenernya aku ngerjain sesuatu juga cuman gak sempet aku rekod aja ya teman-teman nah dan ini tinggal di dapur aja nih yang berantakan banget kayak gini yangpun ini pulang-pulang sekolah nih aku juga belum ganti baju ya teman-teman yaudahlah karena ini juga udah poter bajunya nih sekalian aja aku pakai oh iya teman-teman gimana nih kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya aku juga mau ucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung dan juga mensupport channel aku sampai sekarang ini mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus makin berkembang dan yang pastinya teman-teman jangan bosan-bosan ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku tapi untuk aktivitas aku hari ini tuh bener-bener gak patut dicontoh ya teman-teman nih pulang ngenterin anak sekolah baru ngerjain kerjaan rumah harusnya kan dari tadi dari sebelum anak berangkat sekolah atau bisa juga dari subuh ya teman-teman tapi ini aku malah milih setelah pulang sekolah gitu nah oke disini aku mau lanjut aja buat nyuci piring karena nih seperti yang teman-teman lihat sendiri cucian piring aku tuh numpuk banget ya udah biasa lah ya dan ini cuacanya tuh bener-bener lagi panas banget ya teman-teman ini bikin mager buat keluar rumah tapi ini aku belum beliin makan siang buat rapan jadi aku mau pergi dulu buat beli makan siang ini juga gak jauh makanya aku cuma jalan kaki aja nih langganan aku ya kalau beli lauk disini tapi kayaknya kalau udah siang kayak gini suka pada abis dan ternyata bener ya teman-teman ya aku cuma beli orek tempe aja karena barusan mau beli pesmol juga abis ayam serunding juga abis dan untuk makanan yang lainnya itu kan pedas-pedas jadi udah aku beliin orek tempe aja sekarang nih aku mau langsung aja buat nyuapin rapan walaupun cuma sama orek tempe gak apa-apa ya teman-teman nah ini lumayan agak pedas dikit mudah-mudahan rapan mau ya karena sekarang kan sedikit-sedikit udah mau nih makan pedas oke lanjut nih setelah nyuapin rapan aku nyuci piring lagi karena yang tadi kan belum beres nah perut anak tuh lebih penting ya teman-teman ini baru aku lanjut lagi ngerjain kerjaan rumah karena kalau rapan belum makan atau belum sarapan kayak gitu kayaknya gak tenang ya buat beres-beres rumah juga tapi kalau misalkan perutnya udah diisi kita mau ngepain aja udah tenang pokoknya selamat menikmati selamat menikmati nah dan barusan aku abis mandi dulu ya teman-teman jadi ini aku ganti baju dulu terus selanjutnya aku mau nyuci nah ini untuk cucian juga lumayan agak banyak gitu ya jadi hari ini tuh bener-bener ngerjain kerjaan rumah yang gak abis-abis ya udahlah gak apa-apa ya dibawa enjoy aja dan sekarang waktunya jemur baju orang-orang itu jam segini udah waktunya ngangkatin baju ya teman-teman karena kan dari pagi udah pasti nyuci-nya nah kalau aku jam segini baru ngejemurin baju ini tuh sekitar jam berapa ya jam 12 deh pokoknya ini pas duhur gitu mudah-mudahan cepet kering juga ya tapi disini sih untuk panasnya lumayan nih lagi panas banget cuman emang sekarang itu dari pagi sampai siang kadang teduh gitu ya teman-teman lagi musim hujan apalagi kalau malam ini udah pasti ya dari isa sampai subuh tuh gak berhenti-berhenti hujannya pokoknya udah 2 hari ini ya teman-teman hujan terus oke teman-teman disini aku mau lanjut aja buat jemurin baju mungkin sampai disini dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati